Intro Sedikitnya sudah terpasang 320 kamera CCTV di wilayah-wilayah strategis yang ada di Palembang dan lebih dari 30 kamera CCTV juga sudah terpasang di venue-venue yang ada di Jokabaring Spot Center Salah satu jenis kamera CCTV yang dipasang merupakan tipe PTZ yaitu pan, tilt, dan zoom tipe kamera ini dimilai efektif untuk memaksimalkan jangkauan pandang CCTV di mana kamera bertipe ini dapat dikendalikan dan digerakkan dari jarak jauh Dalam waktu dekat, CCTV ini nantinya akan dapat mengenal plat kendaraan dan wajah Untuk face identification, pihak kepolisian tengah mengumpulkan data-data foto-foto para pelaku kejahatan yang sudah atau tengah menjalani hukuman atau yang pernah disidik pihak kepolisian Nantinya sistem ini akan bekerja secara maksimal untuk memantau secara langsung indikasi-indikasi yang akan mengganggu perheratan-perheratan ASEAN Games 2018 di Palembang Ya, pengamalan CCTV tentu ini kita siapkan ya Sudah ada komen center di Polesta Palembang yang mana komen center ini memuat ada tiga ya Aplikasi utama yaitu CCTV online Kemudian pelayanan telepon darurat 110 dan juga aplikasi online Polisi Wakito Nah, CCTV online ini untuk wilayah kota sendiri Ini kurang lebih 320-an kamera sudah terpasang di titik-titik di wilayah kota Palembang Baik itu di persimpangan jalan, di lokasi-lokasi strategis lainnya ya Misalnya di depan pasar, depan mall ya Kemudian juga di dalam venue-venue juga sudah terpasang ya Kurang lebih 35 kamera di 10 venue akan digunakan Untuk pertandingan cabang olahraga mendatang Dari Palembang, Sumatera Selatan Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata